SMA Negeri 1 Sukaresmi Cianjur, Jawa Barat selasa 21 September 2021 menjadi mitra kerjasama Polres Cianjur dalam rangka sukses kebiar vaksinasi dosis kedua untuk semua siswa sebagai salah satu syarat pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas kita simak liputan selengkapnya SMA Negeri 1 Sukaresmi Cianjur, Jawa Barat sebagai institusi pendidikan untuk suksesnya pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selasa 21 September 2021 menggelar gebiar vaksinasi pelajar dosis kedua sebagai buah kolaborasi bersama Polres Cianjur, Jabar Bergerak Puskesma Sukaresmi Satgas COVID-19 Kecamatan Sukaresmi dan Relawan serta Aktivis Sosial lainnya hingga aparat TNI yang diikuti 982 siswa Dijelaskan Kapolsek Sukaresmi AKP Irwan Alexander Polres Cianjur menargetkan vaksinasi ini sejumlah 2.000 dosis sesuai peruntukan pelajar dan masyarakat umum lainnya Alhamdulillah kita ada program dari kepolisian, dari pimpinan yaitu namanya Gerai Kebiar Vaksin Presisi di Kecamatan Sukaresmi SMA Negeri 1 Sukaresmi ini kurutan pertama dosis kedua vaksin yang kedua yang dilakukan oleh Polres Cianjur dan Alhamdulillah sampai saat ini sedang berjalan semoga semuanya sehat dan aman karena kita mengikuti program pemerintah Pak agar masyarakat Republik Indonesia ini sehat kami dari pihak kepolisian mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMA 1 yang sudah mau kerjasama dengan pihak kepolisian dan saya mengikuti program pemerintah yaitu vaksin artinya di masa COVID-19 ini seluruh masyarakat Republik Indonesia dari usia 12 tahun sampai usia lanjut wajib dipaksin demi kesehatan SMA Negeri 1 Sukaresmi aktif melakukan upaya-upaya untuk mendukung kelancaran pembelajaran tatap muka terbatas ini dan suksesnya terpenuhi target pemerintah Jawa Barat 37 juta vaksin jabar juara dengan tetap memperhatikan kesehatan siswa sebelum dilakukan vaksinasi kita sudah melakukan PTM terbatas dan Alhamdulillah vaksinasi ini termasuk salah satu persyaratan untuk mengadakan PTM terbatas di COVID-19 ini Mereka yang dipaksin tetapi dibatal karena sesuatu hal begitu? Tadi ada satu orang anak putri tidak bisa diikutkan vaksin karena ada kendala kesehatan Pesan saya tetap semangat kita harus berpositif thinking dan waspada virus senantiasa kita harus waspada karena virus pandemi belum selesai, belum usai dan mudah-mudahan kita berdoa COVID-19 segera berlalu dari muka bumi dan anak-anakku sekalian bisa belajar seperti biasa pada zaman kita normal seperti yang lalu Semana diungkapkan Kepala Puskesma suka resmi pihaknya akan terus mengupayakan semua sekolah untuk melakukan vaksinasi kepada siswanya agar kesehatan siswa terjamin selama mengikuti PTM terbatas Supaya dari Puskesma sendiri ke depannya itu sama itu setiap sekolah yang ada di waria kerja Puskesma suka resmi diukayakan secepatnya dilaksanakan vaksinasi sehingga upaya untuk belajar kesan muka bisa berjalan dengan baik Kehadiran Satgas COVID-19 juga berperan penting dalam mengawal jalannya pelaksanaan vaksin pelajar ini untuk memastikan protokol kesehatan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kami hanya untuk mengontrol kegiatan kaitan dengan protesnya Pak jadi takutnya protesnya tidak diindakan tapi alhamdulillah setelah kami pantau dengan rekan-rekan dari tim Satgas COVID-19 ternyata protesnya sudah berjalan cukup dengan baik kenapa kelihatannya memang pertama tidak berperumunan karena saya lihat tadi saya tanya karena adanya pembagian sesi untuk pelaksanaan vaksin ini jadi dibagi-bagi terkelah alhamdulillah jadi berjalan dengan lantar jadi kami dari tim Satgas COVID-19 mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah SMA ke-1 Tarsmi yang telah melaksanakan kegiatan vaksin ini kegiatan yang sifatnya mendukung suksesnya pembelajaran siswa COVID-19 pun mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan pihak sekolah selama ini orang tua sangat mendukung sekali mudah-mudahan dengan vaksin ini maka hentik imunitim ini bisa berjalan mudah-mudahan dengan vaksin yang kedua selesai ini anak-anak bisa langsung belajar tetap muka dengan aman tetapi tentu dengan tidak mengabaikan prokes pesan saya setelah vaksin ini saya sangat senang karena sedang mengikuti vaksin dosis dua ini agar virus corona disini saya hilang terutama untuk setelah SMA Negeri 1 Tarsmi ini saya sangat melindungi sekolah normal seperti biasa karena saya kurang mengenal teman-teman disini ingin belajar sekolah secara keseluruhan karena lebih seru terima kasih untuk sekolah SMA Negeri 1 Tarsmi karena sudah melakukan vaksinasi ke-1 dan ke-2 untuk mengantisipasi hal-hal di luar dugaan pihak penyelenggara pun telah siaga dengan keberadaan satu unit ambulan dan fasilitas kesehatan lainnya Iman Sulaiman untuk kabar Janjur TV Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!